Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew, Andrew Chai Dalam channel profitstraining.com Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu Withdrawal-nya lancar Profit-nya juga lancar Amin ya Sekarang yang penting sehat ya Nah di video kali ini Kita akan membahas tentang analisa minggu ketiga di bulan Desember Dimana teman-teman tahu ya Bahwa minggu keempat bulan Desember udah banyak libur ya Nah jadi ini merupakan minggu terakhir ya Minggu terakhir efektif yang hari kerjanya masih full Sehingga kita masih bisa ada kesempatan untuk bisa mendapatkan profit sebanyak-banyaknya Sebelum kita libur Natal dan Tahun Baru ya Nah buat teman-teman yang baru saja nonton video ini Yang baru saja mengenal profitstraining Nonton video ini di laptop ya Supaya layarnya lebih besar ya Laptop atau PC Dan Karena kan Andrew Banyak menampilkan cat ya Cat dan juga banyak menampilkan indikator Jadi kalau teman-teman mau nontonnya detail Itu pakai layarnya yang besar ya Nah jangan lupa juga teman-teman menyiapkan untuk headset ya Supaya teman-teman bisa mendengar kualitas audio Andrew lebih jelas ya Nah jangan lupa juga kalau nonton video ini Siapkan alat tulis ya Supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan Ya Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut Nah sekarang teman-teman lihat ya Andrew sudah keluarkan MetaTrader 4 Ya Andrew menggunakan broker yang legal dan resmi di Indonesia Yaitu Monex ya Nah sekarang Kita akan masuk ke minggu ketiga Desember ya Jadi analisa ini akan berlaku tanggal 14 sampai tanggal 18 Ya seperti teman-teman tahu yang Sudah subscribe video ini Pasti teman-teman tahu ya Andrew selalu Update ya Andrew selalu update video-video Untuk analisa mingguan ya Kalau teman-teman mau cek tinggal scroll aja Tinggal lihat video-video sebelumnya Andrew nggak pernah hapus ya Kenapa Andrew nggak pernah hapus? Supaya teman-teman bisa cek ya Akurasi dari analisa-analisa video-video Dari analisa-analisa yang Andrew buat setiap minggu ya Jadi teman-teman bisa menjadikan second opinion Ataupun teman-teman bisa buat latihan ya Baik itu di demo Tapi kalau teman-teman sudah yakin Teman-teman bisa masukin ke posisi-posisi yang real account Oke Jadi seperti biasa ya Tadi Andrew sudah bilang ini adalah metadata 4 Yang broker monek Kita pakai harga yang regal dan resmi Dan juga setiap kali Andrew untuk menganalisa Pertama-tama Andrew selalu analisa adalah trendnya dulu ya Jadi teman-teman lihat ya Kalau secara trend ini garis besarnya masih bulis ya Secara trend ya Tetapi disini dia sudah mulai ada sedikit koreksi atau patahan ya Jadi Andrew akan jelaskan garis besar dari fundamentalnya dulu ya Jadi penyebab ya penyebab utama Atau garis besar fundamental dari Porn Starlink ini adalah Seiring kedua pemimpin UK dan Eropa tampak ragu ya Jadi kelihatannya mereka masih ragu-ragu atas ditemukannya resolusi atas pembahasan Brexit Jadi Brexit ini masih menjadi pembahasan utama ya Atau fundamental utama ya dari pergerakan harga Porn Starlink terhadap USD ya Nah kalau dari teknikal ya biasa Andrew akan mengeluarkan alat bantu Nah kali ini Andrew akan menggunakan sama ya dengan dua alat Untuk menghitung sebuah trend ya Jadi kali ini Andrew akan mengeluarkan sebuah alat untuk menghitung sebuah trend dulu ya Andrew akan keluarkan dulu alatnya Nah alat pertama yang dikeluarkan adalah ProLancer ya Jadi ProLancer ini adalah alat untuk mengukur sebuah trend Cara pakainya juga sangat-sangat gampang Ingat ya yang asli itu kalau di klik akan keluar website ProfitTraining.com Ya dan selalu ada logonya ya Habis itu kita bisa ganti warna Ini kita bisa tebelin ya Nah kita tebelin Supaya kalau teman-teman nonton di Youtube itu lebih jelas Ya ini yang di tebelin dulu Kalau sudah begini kita klik OK Jadi cara pakainya gampang sekali teman-teman Ini cuma ada dua jenis ya Jadi jenis yang pertama adalah yang berwarna biru Dia selalu berada di bawah dari chart Itu artinya adalah Ini marketnya bullish Nah sementara kalau ProLancer yang merah Dan di atas dari chart itu artinya marketnya beris Sudah mulai beris Ya jadi cara pakainya gampang sekali Ini sekali lagi untuk menghitung sebuah trend Tadi Andrew di awal lupa jelaskan ya Bahwa ini adalah time frame nya 4 jam ya Karena ini analisanya untuk mingguan Ya Nah jadi ProLancer ini kita lihat ya Jadi disini kita lihat bahwa Ya trendnya dari sini ke sini ini bullish Ya Tapi dari sini ke sini ini sudah mulai beris Ya Coba Andrew akan coba gambarkan dulu ya Kita pakai Apa namanya kita pakai shape ya Nah jadi secara garis besar seperti ini ya Nah ini sekalian Andrew kasih tau cara gambarnya deh Ya Nah ini garis besar begini ya Ini bullish Ya ini bullish Coba Nah Kira-kira begini Oke Ini kurang tebal Nah seperti ini ya Nah ini warnanya kita bisa rubah Ya misalnya kita rubah menjadi hijau Nah seperti ini Nah seperti itu ya Nah pada saat dia berubah ya Jadi pada saat dia biru berubah jadi merah Nah disini sudah mulai beris Ya dimana Nah kira-kira ada di level yang disini Ya Nah disini Jadi dia sudah mulai beris Oke Nah teman-teman lihat Andrew akan keluarkan lagi shape nya Jadi ini gampang sekali teman-teman ya Nah kita arahkan kesini Ya Oke Nah Nah ini kita ganti warna merah misalnya ya Kita ganti warna merah Oke Nah merah Nah seperti ini ya Nah jadi ini Dia sudah bullish Lalu dia melakukan satu koreksi ya Nah Jadi Jelas-jelas ya Jelas-jelas untuk sebuah trendnya Dia sudah bullish Lalu sekarang sudah mulai koreksi Nah pertanyaannya selanjutnya gimana? Nah untuk selanjutnya Kita harus menentukan sebuah entry Nah untuk entry Andrew akan mengeluarkan satu indikator baru Ya Yang sedang viral juga Dan sudah banyak orang yang pesen Sudah banyak orang yang pakai juga Karena ini memang sangat-sangat akurat Ya jadi indikatornya Kebetulan ini indikator yang reversal Ya Andrew keluarin dulu indikatornya Oke indikator kedua yang Andrew mau pakai adalah Namanya price count ya Jadi price count ini merupakan indikator terbaru Dari profit trending ya Ini karena ini baru gak ada palsunya ya teman-teman Jadi kalau di klik akan masuk ke dalam website profit trending Dan sekali lagi ada logonya ya Sekali lagi ini gak akan ada palsunya ya Karena ini baru ya Jadi kita klik ok saja teman-teman kita klik ok Nah jadi ini indikator sangat-sangat canggih ya Dimana dia bisa membantu kita untuk menentukan entry ya Nah indikator ini adalah indikator reversal Atau indikator pembalikan arah Jadi cara pakainya gampang sekali ya teman-teman Lihat di kiri atas ya Disini ada keterangan wait Ya kalau wait itu artinya kita nunggu Ya kita menunggu ya Nah sementara ada angka 1 Ya 1 itu warnanya merah Lalu yang pink itu angka 2 Lalu 3 itu adalah titik dimana kita entry Contoh Contoh teman-teman bisa lihat ya Disini nih teman-teman bisa lihat ya Disini ada muncul angka 3 kan Ya disini muncul angka 3 artinya apa Dia dari bawah ya ke atas lalu kita sell disini Ya kita sell disini ya Teman-teman bisa lihat profitnya ya Itu bisa mendapatkan profit 2.500 2.851 Hanya dalam waktu 5 candlestick saja Ya itu contoh Nah bagaimana dengan yang sekarang Nah sekarang teman-teman juga lihat Disini ada angka 3 baru muncul Artinya apa dia bergerak dari atas ke bawah Ya artinya ini adalah signal kita Untuk kita melakukan posisi beli Jadi Andrew langsung tulis saja Untuk analisa minggu ketiga Ya di bulan Desember ini Ya kita langsung tulis untuk posisi buy Ya ini Andrew tulis dulu teman-teman Karena disini baru muncul signalnya Jadi teman-teman silahkan ambil posisi Ya lakukan posisi buy now Ya buy now ya Jadi lakukan posisi buy now Begitu nanti senin buka Pasar langsung lakukan posisi beli Ya langsung posisi buy now Kalau sekarang itu harganya jadi 1 Poin Ya 1.32184 Ya buy now Kenapa? Karena disini baru muncul angka 3 Ya baru muncul angka 3 Nanti dia akan jadi seperti ini teman-teman ya Jadi dia muncul angka 3 Dia akan naik seperti ini Ya jadi ini contoh Oke Ya jadi ini baru muncul angka 3 Langsung buy now di 1.32184 Nah stop lossnya dimana? Nah stop lossnya teman-teman bisa ambil Harga low Ya harga low yang angka 3 ini teman-teman ya Nah jadi disini ada keterangan Itu low nya di 1.3134 Ya jadi kita langsung pasang stop loss Ya disini kita ada keterangan ya Teman-teman bisa lihat ya Jadi kita klik disini stop loss Nah ini ya Sekali lagi kita pasang stop loss disini Lihatnya dimana? Kita tinggal arahnya naik kusornya kesini Ya kita tinggal arahkan kusornya Nanti akan muncul Price count profit trading Value nya di 1.3134 Ya nah karena ini 5 digit Angka kelima harus kosong Ya jadi 1.3134 kosong Ya ini jadikan stop loss Nah untuk dia punya take profit itu dimana? Nah take profitnya teman-teman bisa ambil yang ada di Prolensar ya Jadi teman-teman bisa ambil yang ada disini Yang di daerah sini teman-teman ya Jadi ini bisa jadikan sebuah take profit Ya Nah kita tulis disini adalah sebuah take profit Oke Itu di harga 1.3 1.344 1.8 Ya take profit disini Ya Oke Ya jelas ya Pasang di take profit 1.344 1.8 Jadi ini ya Analisa Andrew untuk GBP USD Untuk minggu ketiga di bulan Desember ya Buy now di 1.32 1.84 Stop loss di 1.31 3.40 Dan take profitnya 1.344 1.8 Ya Kita langsung lanjut ke market selanjutnya Yaitu market euro USD Ya Oke Teman-teman bisa lihat ya Untuk euro USD ini Ini jelas-jelas Trend keseluruhannya Masih sangat-sangat bulis Ya Trend keseluruhannya ini masih sangat bulis Andrew coba gambar dulu Kita coba gambar ya Dari sini kita gambar Oke Nah Kurang lebih seperti ini ya Kita lihat Masih sangat-sangat bulis Oke Jadi ini sangat-sangat bulis sekali Ya Nah Kita lihat ya Jadi di sini belum ada indikasi Kapan kita harus buy Kapan kita harus sell Tetapi teman-teman bisa lihat ya Di sini ada angka 3 nya sudah muncul Dan di sini pro-lensera juga sudah muncul ya Jadi di sini dia muncul Ya pro-lensera ini berpindah dari biru ke merah Artinya trend beris baru saja akan dimulai ya Trend beris baru saja akan dimulai Jadi Andrew sarankan buat teman-teman yang mau melakukan posisi sell Ya Teman-teman harus sabar Ya sabar sampai dia breakout yang ini Nah Ya Jadi ini kita bisa jadikan sebuah pending order Ya Andrew langsung tulis di sini untuk lakukan pending order teman-teman ya Oke Pending order nya itu Ya Sebelum Andrew jelaskan pending order Tadi Andrew lupa jelaskan bahwa di sini ada fundamental ya ECB juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 nanti Namun target inflasi diturunkan menjadi lebih rendah ya Jadi Penguatan euro terpantau masih berlanjut dan sabil di kisaran level 1.21450 Sharing masih menanti perkembangan brexit dan juga rilis data ekonomi Jerman dan Itali sore nanti Jadi ini masih sangat-sangat-sangat butuh waktu ya Butuh waktu untuk naik kembali Jadi sekarang dia akan kemungkinan koreksi Tetapi ada syarat Syaratnya adalah tunggu dia break yang ini Ya Jadi di sini Andrew bisa tulis langsung di sini ya Langsung di sini Andrew bisa tulis adalah kita pasang pending order Untuk lakukan sell stop Ya Sell stop Itu di harga 1.20 637 Ya Jadi pasang sell stop di sini Ya 1.20 637 Ya Nah Untuk stop loss ini mana Nah untuk stop loss di sini juga sudah ada teman-teman ya Di sini sudah ada pro lensernya di sini Jadi kita langsung pasang sebuah stop loss Ya Di sini kita pasang stop loss Itu di harga 1.21 Ya 1.21 888 Ya Jadi 1.21 888 Ya Jadi ini stop lossnya Nah Untuk sebuah take profit itu dimana Nah take profit teman-teman bisa lihat ya Di sini ada sebuah support ya Yang digambarkan oleh pro lenser ya Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit Itu di harga 1.18 Ya 1.18 746 Ya 1.18 746 Ya Jadi kita pasang take profit di sini 1.18 746 Jadi ini ya Analisa Andrew Untuk Euro USD Time frame 4 jam Di minggu ketiga Bulan Desember Ya Kita langsung masuk ke market selanjutnya Yaitu Australian USD Nah Australian USD teman-teman juga bisa lihat Ini sangat-sangat bullish ya Jadi risk sensitif dolar USD terus bergerak Menguat dan ditutup ke level Seperti teman-teman lihat ya 0,0.75323 ya Pada close dini hari Seiring mendapatkan benefit dari pelemahan yang terjadi pada USD Jadi selain itu gain positif dolar USD juga terjadi Siring menguatnya harga komoditas biji besi Yang menyentuh level tertingginya sejak 2,5 tahun terakhir Jadi Kalau Andrew akan gambarkan seperti ini ya Jadi ini Andrew akan gambarkan sebuah shape Ya Nah ini ya Jadi teman-teman bisa lihat Nah ini ya Nah ini masih sangat-sangat bully sekali Nah Teman-teman bisa lihat ya Di sini ya Prolensernya ini masih Ya prolensernya ini masih Biru Artinya dia masih trendnya bullish Tetapi di sini ada kemungkinan Ya ada kemungkinan akan terjadi koreksi Angka 3 nya sudah muncul Jadi Andrew bisa sarankan Ya Andrew bisa sarankan Untuk teman-teman Yang mau lakukan posisi sell Bisa-bisa saja Ya tetapi Harus lewat yang ini dulu Jadi teman-teman kalau mau sell Harus pasang pending order Dia lewat angka ini dulu Baru boleh sell Ya Jadi supaya makin kuat ya Jadi teman-teman silahkan Lakukan posisi sell stop Ya sell stop Itu di harga 0.74 Ya 0.74.318 Jadi kalau mau sell di sini ya 0.74.318 Ya lakukan sell stop di sini Oke Jelas sekali di sini gambarnya Jadi 0.74.318 Nah untuk stop lossnya di mana Stop lossnya teman-teman juga bisa lihat Di sini ada angkanya stop lossnya ya Jadi 0.75.71 Ya jadi pasang di sini Ya Pasang di sini 75.71 Oke Nah ini ya Oke Sekitar sini ya Jadi kita pasang stop loss di sini teman-teman 0.75.71 Ya karena 5 digit kan Jadi pasang di sini ya teman-teman ya Nah Untuk dia punya take profit itu di mana? Nah untuk take profit kita juga bisa lihat Di sini ada Sebuah support yang sudah dibuat oleh ProLensar Ya Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit teman-teman ya Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit Itu harganya di 0.73 0.72.362 Nah ini ya Kita pasang di sini take profit 0.72.362 Jadi ini ya Analisa Andrew untuk Australian USD Ya Australian USD di timeframe 4 jam Untuk minggu ketiga di bulan Desember Ya Kita langsung lanjut ke market USD sisrang ya Kita langsung masuk ke market USD sisrang Nah Ini teman-teman juga bisa lihat ya Jadi kalau kita tarik garis atau kita lihat trend besarnya Ya kita coba gambar di sini Ya kita shape ya Kita tarik shape-nya Oke Nah karena ini shape-nya beris Ya Nah ini ya Shape-nya beris jadi warnanya merah Coba Andrew ganti merah dulu teman-teman Nah kita ganti merah ya Nah seperti ini ya Oke Cakep sekali ya Nah jadi teman-teman bisa lihat ya Ini jelas-jelas ProLensar ini berwarna merah Ya Jadi kalau berwarna merah ini masih beris Tetapi di sini ada kemungkinan dia untuk reversal ya Dia di sini ada peluang untuk reversal Jadi teman-teman kalau mau lakukan posisi beli Tunggu ya Jadi pasang pending order Ya tunggu Sabar Pasang pending order ya Pasang buy stop ya Jadi teman-teman silahkan pasang buy stop Itu di harga 0.89347 Ya jadi pasang buy stop di sini Ya kita pasang buy stop di sini Nah untuk stop lossnya di mana teman-teman bisa lihat ya Ya di sini sudah ada Ya di sini sudah ada sebuah value nya Ya dari angka 3 itu di 0.8851 0.8851 ya Jadi pasang 0.8851 ya Nah jadi kita pasang stop loss di sini teman-teman Ya 0.8851 Karena 5 digit tambahin kosong gitu ya Nah ini dijadikan sebuah stop loss Nah untuk take profit itu di mana Take profit kita ikutin aja pro linesar yang di sini Ya Kita bisa ikutin pro linesar di sini Ya di sini kita dapat angka adalah Kita di sini boleh pasang take profit Itu di angka 0.91 Ya 0.91004 Ya 0.91004 ini adalah sebuah take profit Nah jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Swiss franc Ya time frame 4 jam di minggu ketiga di bulan Desember Kita langsung masuk ke market USD Japaneseian Ya Nah USD Japaneseian juga sama Ya kurang lebih ini masih sangat-sangat beris Yang itu coba gambar dulu Yang itu akan coba gambar dulu ya Jadi di sini dia beris ya Di sini dia ada gambar beris Oke Oke ya Jadi di sini beris Oke Nah di sini dia mulai ada sedikit Apa namanya flat ya Nah di sini dia flat Jadi ada Tanda-tanda flat ya Atau kedataran Nah jadi begini ya Oke Jadi untuk USD USD Japaneseian teman-teman lihat ya Prolensar ini masih warna merah Prolensar ini masih warna merah Dan teman-teman lihat ya Di sini juga belum ada tanda-tanda Apakah ada angka 3 Atau angka Jadi belum ada angka 3 Jadi Andrew belum bisa kasih ide untuk posisi Jadi Andrew sarankan untuk USD Japaneseian Andrew sarankan untuk tidak ambil posisi apa-apa Karena ini jelas-jelas masih flat Ya masih flat Jadi Andrew tidak bisa kasih rekomendasi buy atau sell Tidak bisa kasih ya Tapi yang jelas di sini trendnya dari Prolensar ini masih beris Ya Oke Jadi untuk USD Japaneseian Tidak usah ambil posisi Kita ambil posisi di market-market GBP, Euro, Australian Dollar dan juga Swiss franc aja Kita coba lihat di market emas Ya kita coba lihat di market emas Teman-teman bisa lihat Nah ini ya Nah kalau market emas Di sini sangat-sangat jelas sekali Ya kalau kita gambar dari shape Kita coba gambar dari shape di sini teman-teman Nah ini ya Kita coba gambar dari shape Oke Nah shape-nya ini jelas-jelas Ini masih sangat-sangat beris Ya Nah di sini juga ada kemungkinan Dia masih akan terus-turun Ya teman-teman lihat ya Di sini ada satu shape kecil lagi Kita coba gambar dulu teman-teman Nah ini ya Oke Nah Jadi shape ya Di sini angka 3 muncul kan Angka 3 muncul Prolenser juga muncul Oke Jadi di sini Andrew gak bisa kasih ide posisi Untuk posisi baru Tetapi di sini Andrew jelas-jelas bisa kasih ide Buat yang sudah punya posisi sell Ya Buat yang sudah punya posisi sell Teman-teman silahkan hold sell Ya Artinya silahkan teman-teman tahan sellnya Itu harganya sekarang ada di 1839 Ya 1839.43 Ya Jadi buat teman-teman yang sudah punya posisi sell Pertahankan aja Di 1839.43 Oke Nah untuk stop lossnya di mana? Di sini Andrew bisa kasih ide kalau stop loss Ya Nah untuk stop loss kita bisa pakai Itu ada harganya di sini ya Nah jadi di sini ada kelihatan harga Ya untuk stop loss Di 1873 Ya 1873.51 Ya Nah jadi pasang stop loss di sini Oke Nah untuk take profit ini mana? Nah take profitnya ini boleh agak jauh ya Teman-teman boleh pasang yang ada di bawah sini Teman-teman ya Nah pasang di bawah sini atau di sini ya Oke Jadi supaya profitnya banyak Andrew pilih yang di sini aja deh Ya pilih di sini Kita lihat ya angkanya berapa ini Oke Nah jadi ini bisa dijadikan sebuah take profit Ya sekali lagi Andrew mesti tepat Oke Andrew tepatin Ini jadikan sebuah take profit Nah Jadi ini ya teman-teman ya Kita bisa jadikan sebuah take profit Itu di harga 1756.31 Ya Ini untuk take profit Wah kok jauh Pak? Iya Karena ini analisa mingguan Ya Jadi kalau analisa mingguan itu memang agak jauh Jadi emas ini masih dipengaruhi oleh perkembangan vaksin ya Jadi harga spot logam juga Masih ditutup melemah dan bertahan di kisaran level Teman-teman bisa lihat sendiri ya 1839.43 Dan penurunan emas ini masih mampu tertahan oleh progres Pembahasan stimulus ekonomi Amerika Serikat Yang mana akan memberikan benefit terhadap gold atas terjadinya pelemahan pada USD Jadi Ini Andrew makanya bilang ini masih hot sell Jadi sekali lagi Bukan untuk teman-teman yang belum punya posisi Tapi buat yang sudah punya posisi sell Silahkan pasang Silahkan hot sell Dan juga pasang stop lossnya di harga 1873.51 Take profitnya di 1756.31 Ya Nah jadi itu ya analisa Andrew untuk minggu ketiga Ya atas pasar major pair dan juga pasar emas Ya Dan banyak juga teman-teman yang bertanya ya Pak bagaimana nih pak Kalau dengan pair-pair lain gitu ya Nah terus juga banyak juga yang nanya pak Kalau seandainya Mau yang time frame harian Atau analis harian ya Yang time frame nya lebih kecil ya Jadi teman-teman ya Andrew juga buat analisa-analisa harian Ya Lebih banyak pair Ada cross pair juga Contohnya seperti AUD JPE Ada Euro AUD Ada Euro CAD Andrew juga buat Dan itu analisanya harian ya Jadi kalau analisa harian itu Andrew menggunakan time frame 30 menit dan H1 Ya Andrew buat Tapi itu khusus member Nah ya Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa lebih detail Yang mau mendapatkan analisa lebih lengkap Mau mendapatkan analisa harian Time frame nya lebih kecil 30 dan 1 jam Silahkan Bergabung menjadi member profit training ya Caranya silahkan telegram 0815-9910-8880 Ya Banyak juga yang nanya ke Andrew Pak bagaimana cara Supaya bisa menggunakan Kedua alat ini Ya Prolenser untuk menentukan sebuah trend Dan juga Pricecon ya Untuk menentukan entry Untuk signal-signal Bersifat reversal Ya silahkan Silahkan telegram Andrew Di 0815-9910-8880 Nanti Andrew akan kasih tau Bagaimana cara Pakainya di MetaTrader Teman-teman Ya Silahkan ya Mumpung sekarang harganya Kalau baru itu masih murah Tapi kalau nanti Lama-lama Sudah akan semakin mahal Ya silahkan Telegram Andrew Di 0815-9910-8880 Nah Untuk pertanyaan minggu ini adalah Menurut teman-teman Pair mana saja Yang akan menyentuh Ya Pair mana saja Yang akan menyentuh take profit Yang kedua adalah Menurut teman-teman Ya Menurut teman-teman Strategi Prolancer Dan Ya Strategi Prolancer Dan juga Strategi Pricecon ini Cocok digunakan Di strategi seperti apa Ya Jadi silahkan teman-teman Jawab Di kolom komentar Di bawah ini Supaya kita bisa Saling berdiskusi Ya Nah buat teman-teman Yang mau e-book-e-book Dari Profit Sending Ya silahkan ya Silahkan donasi 10 dolar saja Andrew akan memberikan E-booknya ke email Teman-teman Buat yang mau gratis Silahkan like Comment Subscribe dan share Jangan lupa ya Jangan lupa di capture Dan dikirim ke email Profit Sending At gmail.com Nah buat teman-teman Yang mau T-shirt secara gratis juga ya Silahkan komen Tercepat di salah satu Video Profit Sending Maka Profit Sending Akan memberikan T-shirt secara gratis Ya Angkos kirim juga Profit Sending Yang tanggung Akhir kata Sampai jumpa Di video-video Analisa Selanjutnya Salam Profit Sending Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton